Kalau aku sih golden momentnya ya karena memang ketemu yang fullnya kan biasanya di Sabtu Minggu Jadi setiap weekend itu ngeliat wajah anak itu berubah terus Ya lebih kecil kan lebih baik, karena kayak kemarin Rafa Taruh disunat umur dia Dua tahun yang lalu tuh dia masih anak kecil kan masih larian-larian Dan pas mau disunat dia kabur-kaburan Tapi karena kemarin Rayanza yaudah lah pas kecil Dia pas lahir mau langsung disunat Tapi lupa deh kemarin kenapa akhirnya baru tadi bersebulan umurnya langsung disolah Sekarang gimana keadaan Rayanza Suri? Alhamdulillah yang terakhir mas Kiti kan lebih dia juga kan gak banyak kerak Paling banyak tidur jadi biar lukanya lebih cepet kering Paling gak nyawa seminggu udah bisa sembuh Rayanza ini sayang banget nih sama adiknya gitu Sampai bisa gendong sekarang seperti arah Alhamdulillah siaga Rafa Taruh awalnya meskipun dia cemburu Tapi sekarang ternyata dia sayang banget sama Rayanza Dia setiap kali main di bawah Kalau misalnya apa cuma nengok adiknya Adik lagi tidur dibangguin dibangguin dia pergi Tapi udah keliatan gitu bahwa dia Dia adore adiknya dia sayang adiknya Dia tau dia sebaik kakak dia harus jagain adiknya Jadi kita juga selalu bilang Rafatar sama Rayanza harus Udah besar harus kompak terus harus tetap sayang Apalagi aku selalu bilang sama Rafatar Ya Rafatar kan 6 tahun eh 7 tahun ya 7 tahun jadi sulung lah kemarin Rafatar sekarang udah punya adik harus sayang Kita kasih tau kita Kita bener-bener buka siramin kalbunya dia Supaya dia bener-bener sayang sama adiknya Alhamdulillah sekarang dia sayang banget dia selalu Apa-apa tuh ngecek adiknya dulu Lalu dia aktifitas Habis aktifitas ngeliat bayinya dulu Ngeliat adiknya dulu Kalau bisa digendong Meskipun cuma bentar Dia aktifitas lagi Tapi dia bisa dendong Cemurunya udah enggak Dia udah asik Udah Udah tahu gitu Bahwa ada adik Dan dia udah kartilan Namanya juga Ya dari awalnya kan mungkin Karena dia semburukan Ya anak satu-satunya Terus perhatiannya jadi kerayaan Dan semua Tapi sekarang dia udah tahu bahwa Rafatar sebaik kakakak Tugasnya harus melindungin adiknya Tapi Rafatar udah bisa dendong adiknya Gimana Pak Rafi? Iya kasih pengertian Bahwa Rafatar Rafatar sekarang udah jadi kakak Kalau jadi kakak harus Mencontohkan yang baik sama adiknya Harus sayang Karena kan nanti Rafatar udah besar Pasti adiknya ngeliatin kakaknya terus Apa yang dilihat sama kakaknya Pasti adiknya ngikutin Jadi itu pelan-pelan Rafatar harus Jadi dia tuh kayak Sekarang udah merasa Oh gue punya adik nih Jadi gue harus Gak boleh cengeng Gak boleh nangis Sebagai kakak itu harus Harus ngajarin adiknya Ya pelan-pelan Oh banyak waktu gak buat rayanza nih? Kan sibuk? Ya Sabtu Minggu Pasti sama anak Si Sabtu Minggu Pasti sama anak Tapi Kayak kalau Biasanya kan Rayanza juga bangun malam gitu Kalau Kita jam 2 Jam 3 subuh Ya nengok dikit Tidur lagi Kalau golden momentnya Udah bisa gilang hati sih Golden momentnya seperti apa sih Mungkin dengan anak kedua Kalau golden moment Ya golden moment Ya paling lebih banyak ibunya sih Gigi pasti lebih banyak golden moment lah Sama Sama si Rayanza Karena kan Masih asih terus Kalau aku sih golden momentnya Ya karena memang Ketemu yang fullnya Kan biasanya di Sabtu Minggu Jadi Kan itu ngeliat wajah anak Berubah terus Karena kan setiap minggu kan Wajahnya berubah 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 Yang mudah-mudahan cepat membaik Cepat sembuh Dan mudah-mudahan kita dilindungi Dan Indonesia juga dilindungi Terima kasih Berubah Berubah